assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjongga lagi bersama saya disini oke dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada harapan jaya dan sekarang kita sedang berada di maps pacitan ya teman-teman dan nanti kita akan melalui lintas pergunungan ya nanti kita melalui ponorogo terus ada juga ini kan kita di pacitan ya terus nanti kita akan melintasi ponorogo lalu melintasi map mana aja ya ponorogo terus kayaknya ada terenggalak ya kayaknya nanti kita cek aja di perjalanan nah mod yang kita gunakan dalam kesempatan kali ini adalah mod busa harapan jaya aja di SR3 teman-teman nah disini untuk modnya adalah mod sel ya dan untuk modnya ini dari Mas Angga Shawputro dan juga Pak Farid Mantiawan jadi untuk statusnya sel dan untuk liverynya ini bisa kalian dapatkan di grupnya ya untuk kredit liverynya nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman oke langsung saja ya disini untuk liverynya keren banget ini saya suka banget oke ya kita langsung saja mulai untuk perjalanannya dan lagi teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya video terbaru dari saya oke teman-teman kita gunakan kamera interior saja supaya lebih mengayat dari sang sopir ya nah sekarang kita gunakan ini apa itu yang namanya boost control kayaknya nah jadi untuk sekarang itu kita tidak perlu untuk menggas lagi karena sekarang di boost versi 3.7 itu sudah ada yang namanya boost control nya teman-teman kalau dulu kan kita harus ngegas terus nah mungkin dilemanya dari boost itu kalau di gas terus itu kan ya agak capek gitu ya tapi kalau ada boost control nya ini enak banget gitu ya nah boost control ini cocok sekali digunakan untuk di mungkin ini ya pegunungan itu taknya kurang cocok mungkin cocoknya itu seperti jalan yang lurus dan jarang kelokan dan jarang kelokan ataupun menanjak ya seperti hanya di jalan tol teman-teman jadi itu sangat cocok sekali dan juga membantu sang sopir karena kalau kita itu menginjak pedal gas terus itu lama-lama capek juga gitu ya teman-teman apalagi untuk jalannya itu seperti jalan tol itu kan kebanyakan lurus nah itu kan biasanya penat banget gitu ya nah untuk map di budget ini di map pacitan itu keren banget ya ini seperti di aslinya kalau mungkin biasanya kan kalau game-game lain itu kan mungkin map pacitan itu kayak yang biasanya map pegunungan itu kayak ya sekedar pegunungan aja gitu ya kayak hutan-hutan terus nggak ada rumah-rumahnya kayak gini itu nggak ada ya mungkin nah kalau di BCT ini keren banget ya ada tikungan ada tanjakan terus ada rumah-rumah di kanan kiri dan juga tak lupa ada tebingnya juga ini kalau dipasangkan mode codename atau obb itu bakal keren ya dan mungkin teman-teman ada ini ada saran obb yang bagus itu obb apa karena obb-nya itu terutama yang kalem ya untuk soundnya karena saya sendiri tuh suka mode codename yang kalem karena saya itu lebih ini ya lebih banyak di interior untuk mengemudinya gitu ya kalau di exterior itu kalau suara codename yang keras keras itu nggak apa-apa tapi kalau di interior itu lebih enak itu pakai suara codename yang kalem gitu ya teman-teman jadi seperti di atas dua itu kan kalau di exterior agak keras suaranya dan di interior itu kan agak redam gitu ya apalagi kan semacam bus ini itu menggunakan mesin belakangnya jadi untuk kedapnya itu lebih bagus gitu ya terutama di bagian depannya kalau di bagian belakang itu mungkin ya bagus juga gitu ya wah trafiknya ini pada ngeblong semua ya teman-teman ini lagi terburu-buru trafiknya ini dan ini di busit ini kan sudah ada mod map ya tapi untuk mod mapnya ini kita jarang banget ya untuk mencoba mod map karena untuk di busit ini walaupun map orinya itu bawaan dari maleo tetapi untuk feel sukasananya itu nggak bisa menandingi gitu karena ya mungkin map itu kayak kita seru-seruan mungkin mapnya itu unik terus belum ada di busitnya ori itu mungkin cocok ya tapi kalau kedetailan itu kayaknya masih detailan yang di busit ini ya di orinya dalam artian untuk kedetailannya itu kayak untuk bangun-bangunannya gitu ya itu detail banget kalau realistisnya mungkin ada ini yang berbeda gitu ya salah satunya ring load di Madiun itu kan kebalik itu nah mungkin itu ya mungkin beberapa persen gitu ya karena juga mapnya ini kan sangat banyak dan juga luas banget ya ini aja kita sudah berapa menit ya 7 menit ya ini belum ya lepas dari map onorogo yang tadi tuh teman-teman eh kok penorogo pacitan ya pacitan tuh ini kita sudah 7 unit tetapi belum ini belum loading map yang kedua ini jadi lumayan luas juga ya untuk mapnya ini jadi untuk player player itu kayak disuguhkan dengan ini kayak pemandangan pemandangan yang ada di yang mungkin di dunia nyata gitu ya dan ini kalau busit ini ada semacam orang-orangnya yang jalan itu hanya bakalan keren banget ya karena ya ini sudah realistis banget loh tapi ini kan cuma kendaraan-keren aja kalau mungkin di pinggir-pinggiran jalan itu ada kayak orang-orangnya atau mungkin ini ya kayak orang lagi duduk lagi diam gitu nggak bisa bergerak itu nggak papa gitu ya kayak ada ponponan itu kan hanya ada satu gitu ya satu dan juga nggak bergerak gitu mungkin orang-orangnya itu bisa dibuat seperti itu dan untuk hino rk8 ini hino rm285 ya Nah untuk hino rm285 di ini sudah specialnya dan juga sudah arsus wanson jadi untuk suspensinya itu ya enak banget gitu lembut ya dan kalau nggak salah itu hino rm itu juga 285 kayaknya cuma beda ada di rotak suspensinya ya kayaknya karena yang rm ini sudah bisa dipasangkan bodi seperti super hektik atau HD atau extra hektiknya tapi kalau rm285 itu maksimal bodi transporter ya kayak mercedes-ben 1626 itu kan belum bisa dipasangkan bodi yang tinggi gitu ya nah ini kita sudah sampai di pilihnya ponoroke ngadi rojo ternyata nah ini dimana ya waduh misternya kelihatannya di rojo ini wow kita tetap reksor ini ini bujit ini yang mungkin kurang itu cuma ini refleksi cahaya ke asfal itu belum ada ya tapi kalau ada nanti kayaknya bakalan ini ya bakalan ngelag dan yang saya suka itu busi dari dulu tuh walaupun HPnya itu spek ringan tetapi untuk film mengemudinya itu enggak ngelag gitu ya ini aja dari tadi belum pernah ngelag gitu kayak gimana ya main game tetapi untuk gamenya itu kayak ini enggak ada semacam beratnya gitu loh ini aja pakai mod rasanya ringan banget gitu ya karena untuk filmnya itu beda dari game-game yang lain gitu walaupun sekarang itu entah pemain busit ini aduh lu masih ada apa enggak gitu dan kayak gimana ya busit ini di mode pariwisata itu sudah rutenya agak diperpendek ya yang tahinya itu suka panjang-panjang sekarang itu sudah gak diperpendek gitu ya namanya tahu kenapa tahu kah yang men pariwisata itu sudah jarang sehingga untuk mapnya diperpendek saja gitu ya kalau map yang panjang itu ada cuman mungkin 12 gitu ya dan ini sudah menikmati berapa ini waduh kita ke panjat dong Wow nyebel ini oke sudah 12 menit ya teman-teman ternyata sudah panjang sekali perjalanan kita dan kita berakhir di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjalanan kali ini supaya teman-teman tidak bosan ya karena ini durasinya panjang banget kalau sampai ke ponorogo dan mungkin cukup sekian video yang dapat sesama-sama dalam penonton kali ini bila ada kekurang atau salah kata saya minta maaf akhir kata sahabat di syabat channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam visit money hai hai hai